Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel youtube EduStory, tempat belajar UTBK yang kozi. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita perlu mengerjakannya dengan sistem eliminasi. Kita cek satu persatu pilihan jawaban yang ada, sesuai atau tidak dengan pertanyaan yang diberikan. Kita langsung saja, yang A, ditemukan melalui percobaan sinar katoda. Percobaan sinar katoda ini dilakukan oleh JJ Thompson untuk menemukan adanya elektron. Sementara proton sendiri itu ditemukan oleh Rutherford dalam percobaan penembakan sinar alfa. Berarti jawaban yang A, ini salah. Kemudian yang B, bermuatan min 1 ini juga salah. Muatan min 1 itu dibawa oleh elektron. Sedangkan proton sendiri itu membawa muatan plus 1. Muatan positif. Lanjut, C, ditemukan oleh JJ Thompson. Jelas ya, salah. D, memiliki masa 1 SMA. Ini benar, masa proton itu 1 SMA. Kemudian yang terakhir, E, bukan partikel penyusun inti atom. Ini jelas salah, karena penyusun inti atom ini ada 2, yaitu ada proton dan juga neutron. Jadi jawabannya yang benar. Halo, dualik. Jika kalian menemukan salah seperti ini, maka kita harus ingat lagi konsep dari penentuan bilangan kuantum yang ada di kelas 10. Dimana bilangan kuantum sendiri digunakan untuk mengidentifikasikan elektron dari masing-masing orbital. Jadi, masing-masing elektron ini memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Ada keempat, bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N. Ini menunjukkan kulit. Ada kulit KLMN dengan N diganti dengan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Yang menunjukkan subkulit. Ada 4 subkulit. S, P, D, F. Kita ganti dengan bilangan S itu 0, P1, D2, dan F3. Dan, kulit 1 itu hanya ada subkulit S, kulit 2, S, dan P, kulit 3, S, P, D. Dan mulai kulit keempat ada subkulit S, P, D, dan F. Yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital. Dalam satu subkulit, di mana untuk subkulit S itu hanya ada 1 orbital, yaitu orbital 0, P ada 3 orbital, min 1 hingga plus 1, D ada 5 orbital, min 2 hingga plus 2, F ada 7 orbital, min 3 hingga plus 3. Dan S, yang terakhir, bilangan kuantum S atau bilangan kuantum spin, itu menunjukkan arah perputaran elektron. Hanya ada 2, ada plus setengah dan juga min setengah. Plus setengah menunjukkan elektron itu berputar searah jarum jam, sedangkan min setengah menunjukkan elektron berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus menuliskan bilangan kuantumnya, kita ubah konversi menjadi konfigurasi elektronnya. Langsung saja kita coba S1, untuk A, 2 kulit 2, bilangan kuantum 2, L nya 0, 0 itu berarti S. Kemudian M nya plus 1, ini salah di sini, kenapa? Karena di subkulit S itu hanya ada satu bilangan kuantum magnetik ya, hanya ada bilangan kuantum magnetik 0. Lanjut, B, 2, kemudian P, plus 3, ini juga salah. Di kulit 2 sudah ada subkulit P, namun tidak ada bilangan kuantum magnetik plus 3. P ini hanya ada min 1, 0, dan plus 1. Lanjut, yang C, 2, P juga plus 2, ini salah juga. Sama D, 3, P, plus 2, ini juga sama. Salah, E, 3, L nya 2, itu berarti subkulit D, M nya plus 1. Benar, jawabannya yang E. Kenapa benar? Karena D ini, bilangan kuantum magnetiknya dari min 2 hingga plus 2. Jawabannya yang E. Sampai jumpa lagi. Halo, Udualik. Untuk soal seperti ini, maka kita perlu ingat lagi konsep penentuan masa atom relatif. Gimana masa atom relatif sendiri itu ditentukan berdasarkan relatif terhadap karbon C12. Untuk soal ini bisa menggunakan rumus AR. Itu sama dengan persen langsung saja ke soal 107 AG. Kemudian kita kali dengan masa dari isotop 107 AG. Kemudian ditambah dengan persen masa dari 109 AG dikali dengan masa isotopnya. Masa 109 AG. Dan di sini ternyata ada pengecoh, yaitu masa isotop dengan 4 angka di belakang koma. Sebetulnya, ketika dibulatkan, hasilnya akan 107 dan juga 109. Nah, untuk lebih mudah mengerjakan atau menghitungnya, maka kita gunakan saja masa atom relatif AG yang 107 dan juga 109 tanpa koma. Langsung saja kita substitusikan ke rumus. Sama dengan 52 persen dikali dengan 107. Ini kita bisa buat 52 persen ratus ya. Kemudian kita kalikan dulu agar lebih mudah. Setelah itu dibagi dengan 100. Sehingga hasilnya di sini ketemu 55,64. Ini ditambah 52,32. Ketika di total, jumlahnya sama dengan 107,96. Maka jawabannya yang B. Oke, sampai jumpa lagi di selanjutnya. Halo, dualik. Untuk permasalahan seperti ini, ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari hukum gas ideal yang berbunyi VVPV sama dengan M x R x T. Dan yang ditanya di sini adalah tekanan. Kita langsung saja substitusikan ya. Kita cek. Yang ditanyakan adalah tekanan. Kemudian volumenya di sini sudah ada dalam volume 1 liter. Lalu N-nya. N itu adalah mol Z yang terlibat. Di sini ada masa 88 gram. Di mana mol sendiri itu dari masa dibagi dengan MR ya. Untuk MR-nya, teman-teman semua harus ingat. Paling tidak ada 3 atom yang harus diingat. Yaitu untuk C. ARC itu sebesar 12. Terus O itu 16. Dan H itu 1. Jadi kita bisa pakai ini. Langsung saja kita hitung MR-nya di sini. MR-CO2 itu sebesar 12. Kemudian ditambah 16 x 2. Hasilnya sama dengan 44. Ini untuk MR-CO2. Nanti kita tinggal masukkan saja. Kemudian R. R ini adalah tetapan gas ideal. Di sini ada 0,082 literat Tm per mol Kelvin. Dan suhunya 600 Kelvin. Untuk satuan tidak ada masalah. Karena sudah sama. Jika belum sama. Misalkan suhunya di sini masih derajat Celcius. Maka kita perlu konversi dulu ke Kelvin. Dengan ditambah 273. Begitu juga yang lainnya. Kita sesuaikan dengan satuan dari tetapan gas ideal. Literatm per mol Kelvin ini. Oke. Langsung saja kita hitung. Untuk menentukan P. Maka langsung N kita kali R kali T. Dibagi dengan V. Lanjut. N itu kita turunkan masa. Dibagi dengan MR. Kali R. Kali T. Kemudian dibagi dengan V. Kita pindah ke sini. Masanya di sini. 88 CO2 MR44. Kita kali 0,082. Kali dengan 600. Bagi dengan 1 liter. Saya tidak menuliskan satuan di sini. Karena satuannya sudah sama semua ya. Jadi nanti tinggal di. Eliminasi liter. Liter habis. Mol juga habis. Kelvin juga habis. Jadi sisa satuan ATM. Satuan dari tekanan. Sehingga hasilnya ketemu 98,4. ATM. Oke. Jawabannya yang A. Sampai. Halo, dualik. Untuk soal seperti ini. Maka kita perlu ingat lagi langkah-langkah penentuan laju reaksi. Untuk persamaan laju reaksi. Karena yang ditanya adalah. Laju reaksi untuk konsentrasi yang berbeda. Maka yang pertama harus kita lakukan. Yaitu mencari order reaksi. Dari masing-masing reaktan. Kemudian yang kedua. Menentukan konstanta laju reaksi. Yang ketiga. Baru kita bisa mencari. Laju reaksi untuk. Konsentrasi yang ditanyakan. Dengan mensubstitusikan terhadap persamaan laju. Yang sudah dicari. Kita langsung saja. Yang pertama. Tentukan order reaksi. Untuk order reaksi terhadap NO. Maka kita harus membuat konsentrasi. Cl2 sama. Maka kita menggunakan percobaan 1 dan 2. Untuk V1 per V2. Sama dengan K per K. Kita kali dengan konsentrasi. NO. Percobaan 1. Konsentrasi NO. Percobaan 2. Kita pangkatkan X. Sebagai ordernya. Kemudian konsentrasi Cl2. Ini juga konsentrasi Cl2. Langsung kita masukkan angkanya. Untuk laju. 1 kali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2. Untuk K atau konstanta laju. Pada semua percobaan sama ya. Jadi kita bisa coret. Kemudian konsentrasi NO. Pada percobaan 1. 0,13. 0,26. Untuk percobaan yang kedua. Kita pangkatkan X. Dan konsentrasi Cl2. 0,20. Sama 0,20. Kita pangkatkan Y. Ini juga kita bisa coret. Sehingga dihasilkan. 1 per 4. Sama dengan. 1 per 2. Pangkat X. Sehingga. X sama dengan 2. Jadi order terhadap NO itu sebesar 2. Kita lanjut. Untuk order terhadap Cl. Maka kita harus membuat konsentrasi NO sama. Kita gunakan percobaan 1 dan 3. V1, V3. Langsung 1 kali 10 pangkat min 2. Ini 5 kali 10 pangkat min 3. 0,13. 0,13. X. Lalu 0,20. 0,10. 0,20 atau 0,2 sama ya. Y. Ini kita coret. Ini 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3. Berarti kita tidak bisa langsung coretnya ya. Jadi yang 5 kali 10 pangkat min 3. Bisa dibuat 0,5 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya. 2. Sama dengan. Itu juga 2 pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Jadi order terhadap Cl2. Sama dengan 1. Jika sudah, maka kita langsung tentukan konstanta laju. Karena konstanta laju dari semua percobaan itu tetap atau sama. Maka kita ambil saja salah satu percobaan. Kita substitusikan ke persamaan laju dengan order yang sudah diketahui. V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 Cl2 pangkat 1. Oke. Maka untuk K. Langsung aja V per konsentrasi NO kuadrat konsentrasi Cl2. Sama dengan kita coba percobaan pertama. 1 kali 10 pangkat min 2. Per 13. Kita bisa coba jadikan 10 pangkat min ya. Biar hitungannya mudah. 13 kali 10 pangkat min 2. Pangkatkan 2. dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Seperti ini. 13 kali 13. Itu 169. 169 kali 10 pangkat min 4 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Seperti ini. Maka langsung saja hasilnya 169 kali 2. Itu 338 ya. Berarti 1 per 338. Hasilnya 10 pangkat min 3. Ini untuk K. Jadi kita bisa catat di sini. Orde Y. X. Ini K. Maka persamaan lajunya. Kita pakai untuk menentukan. Laju reaksi ketika kedua reatan bereaksi sebanyak 0,13. Langsung di sini. Maka V. Untuk yang ditanyakan. K-nya kita langsung substitusi. 1 per 338 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dikali dengan konsentrasi NO pangkat 2. Dikali dengan konsentrasi CL2. Gini. Langsung. 1 per 338 kali 10 pangkat min 3. NO-nya jadi 0,13 ya. Kita buat 13 kali 10 pangkat min 2. Ini pangkatkan 2. Kemudian lagi. 13 kali 10 pangkat min 2. Kali. Dan kita bisa coret-coret. Ini hasilnya 169. Bisa langsung seperti ini saja. Ini jadi 169 kali 10 pangkat min 4. Ini kalau dipangkatkan 2. Ini bisa coret. Sini 2. Kemudian hasilnya. Jadi. 13 per 2 kali 10 pangkat min 3. Min 4. Min 2. Jadi. 10 pangkat min 9. Oke. 13 bagi 2 itu 6,5 ya. 6,5 kali 10 pangkat min 9. Jika kita ubah jadi 0,65 itu setara dengan 0,5 kali 10 pangkat min 8. Begitu jawabannya yang D. Oke. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Edoholik. Salam Pejuang PTN. Sampai jumpa di salmai. Terima kasih.